Halo Sobat, apa kabar hari ini? Pastinya saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Oke, di video kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut menggunakan lagu viral Umbrella versi Digi Cantik. Seperti biasa, kita simak contoh videonya. Oke, singkat saja. Bagi yang tertarik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Seperti biasa, klik pada icon plus untuk memulai pengeditan baru. Tambahkan 6 foto. Selanjutnya, tambahkan audio atau musik. Teman-teman bisa mendapatkan musik ini di deskripsi. Selanjutnya, teman-teman silakan untuk foto yang pertama, kita pecah menjadi 2. Dan untuk foto yang kedua, silakan teman-teman pecah menjadi 6. Dan untuk foto yang ketiga, kita pecah menjadi 4. Masing-masing untuk foto nomor 3 sampai yang nomor 6, kita pecah menjadi 4. Dan teman-teman silakan atur durasinya sebagai berikut. Setelah kita mengatur durasi pada semua foto, langsung saja teman-teman klik pada foto yang pertama. Kemudian silakan geser ke kanan dan pilih yang tutupi. Kita pilih yang bundar. Klik saja centang. Kemudian pindah ke foto yang nomor 2. Kita klik juga untuk foto yang nomor 2. Kemudian geser ke kanan dan pilih yang pengatur latar belakang. Kita buang backgroundnya. Langkah selanjutnya di bagian sini. Oke, kita besarkan biar enak. Teman-teman arahkan agak ke kanan sedikit. Kemudian pilih overlay. Tambahkan overlay. Kita masukkan foto yang sama. Oke, yang ini. Kemudian untuk durasinya kita paskan dengan transisi. Dan untuk backgroundnya kita hapus juga. Oke, kecilin. Tambahkan overlay lagi. Oke, kecilin. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan beberapa overlay. Saya mencontohkan 5 saja. Langkah selanjutnya di foto ketiga dan nomor 4. Kita zoom manual. Kita klik kemudian kita zoom manual. Kita pindah-pindahkan saja posisinya. Seperti ini mungkin. Oke. Untuk proses yang ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita berikan animasi pada semua foto ini teman-teman. Kecuali yang nomor 2. Kita tidak perlu memberikan animasi. Untuk foto yang pertama kita klik. Kemudian pilih animasi. Pilih bagian masuk. Animasi yang saya gunakan untuk foto yang pertama zoom in. Dan untuk durasinya teman-teman bisa sesuaikan saja. Bisa 2 atau full. Terserah teman-teman. Oke. Untuk foto selanjutnya. Silahkan teman-teman klik juga. Dan semuanya kita berikan animasi yang kombo. Yaitu kita berikan animasi zoom 1. Kisir saja ke sebelah kanan. Teman-teman akan menemukan zoom 1. Dan zoom 1 ini kita berikan pada foto dari yang ini sampai yang terakhir. Sampai foto yang terakhir. Saya anggap teman-teman sudah memberikan animasi zoom 1 pada semua foto. Klik saja centang. Langkah selanjutnya di bagian dimulai dari foto yang ini. Yang nomor 5. Di sini kita tambahkan keyframe teman-teman. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul tanda plus. Oke. Di sini tujuannya agar lebih jeduk-jeduk. Kita klik yang plus. Kemudian turunkan. Kita arahkan ke tengah. Naikkan lagi seperti semula. Klik plus lagi dan naikkan. Dan semua foto kita berikan seperti ini teman-teman. Agar hasilnya lebih bagus. Agar lebih jeduk-jeduk. Oke. Saya contohkan satu saja. Untuk yang lain sudah saya berikan efek keyframe. Oke. Langkah selanjutnya kita berikan efek di pengeditan kali ini. Klik saja pada gambar bintang. Yang tanda efek ini. Untuk efek yang pertama. Di sini saya menggunakan. Dari frame. Yang LED. Dan durasinya silahkan teman-teman. Fullkan untuk foto yang pertama. Atau bisa juga di foto yang kedua teman-teman. Di fullkan saja. Kemudian di menit kedua. Sekitar di sini. Kita tambahkan efek lagi. Kita pindah ke bagian. Trending. Pilih yang. Sake atau. Bergetar. Sama untuk. Apa ya. Untuk durasinya. Disesuaikan saja. Untuk foto yang pertama. Langkah selanjutnya. Kita pindah ke bagian foto yang jeduk-jeduk. Oke. Saya contohkan yang ini. Kita klik tambahkan efek. Pilih bagian yang party. Geser ke bawah. Dan temukan yang colorful. Untuk durasinya. Teman-teman bisa pendekkan. Sesuaikan dengan transisi. Kemudian klik dan salin. Untuk ketiga foto lainnya. Kita ubah efeknya menjadi. Yang dari frame lagi. Kita berikan LED. Klik salin lagi. Dan teman-teman. Bisa mengubahnya dengan. Colorful lagi. Dan seterusnya. Seperti ini teman-teman. Oke. Untuk bagian ini. Saya anggap teman-teman sudah paham. Kita. Langsung pergi ke. Menit 0,00. 0,00 lagi. Dan disini kita kembali. Kita. Kita. Pilih yang stiker. Pilih yang. Tanda plus ini. Teman-teman masukkan. Background warna hitam. Kemudian. Untuk durasinya. Teman-teman. Vulkan. Sampai. Menit 0,8. Pilih animasi. Pilih bagian yang ulang. Dan. Pilih. Bagian yang flash. Untuk kecepatannya. Kita fullkan menjadi 0,1. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan berkedip teman-teman. Untuk. Background hitam ini. Kita. Salin atau duplikat. Dan kita berikan. Untuk yang bagian colorful. Oke. Yang colorful. Yang ini. Akan lebih terasa. Teman-teman. Daripada teman-teman. Menggunakan black flash. Lebih baik. Menggunakan. Efek yang dari stiker. Untuk tutorial dasarnya. Sudah selesai. Oke. Mohon maaf. Bila penjelasannya. Kurang bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Telah menonton. Dan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.